Pertama saya ucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya untuk Kapus S Dama Tenduren Sawit yang telah berinovasi membuat ruangan taman cinta untuk isolasi agar bayi dan anaknya, bayi dan ibunya tidak terkonfirmasi COVID-19 Tentunya ini inovasi-inovasi dilakukan pertama kali di Jakarta Timur, semoga bisa melayani dengan baik Ya alas lebih komplit, cuma hanya kan volume-nya ya, tempatnya hanya satu, ini kan hanya kita bercoba berinovasi, nanti kan ke depan di evaluasi lagi Kalau memang dibutuhkan penambahan volume yang besar, kita akan tambahkan Karena ini di era-era COVID-19 ini kan kita harus jaga betul, terutama ibu hamil yang melahirkan Tadi kan Dinas sudah sampaikan ke saya, nanti ke depannya semua Pak Wali Puskes harus pindah seperti ini Dalam waktu dekat ya, di bawahnya saya sampaikan tadi, dokternya adalah 3M Memakai masker, menjaga jarak, menci tangan, dan tidak berperumunan Dibatasi gitu, misalnya ada pertemuan keluarga katakan yang harus urgent gitu, dibatasi Gak bisa, orang tuh berlumunan, tanpa masker, terus salaman, peluk-peluk segala macam Kita gak tahu siapa yang terkonfirmasi, karena mereka belum swab Biasanya mereka kalau sudah melalui sakit, keluar pada swab, padahal ada OTG tanpa gejala Biasa selaman kemana-mana bersentuhan, berinteraksi, ternyata di OTG Ya, jadi pertamaan cinta merupakan singkatan dari perawatan maternal, neonatal, cegah infeksi, transmisi Jadi artinya bahwa pusat-pusat matang bulan saya sudah menyiapkan satu layanan Khusus untuk ibu-ibu hamil yang memang dengan reaktif, reaktif, ataupun juga dengan swab positif Itu sudah kita, untuk layaran ibu-ibu, ibu-ibu dengan kondisi yang seperti tadi yang sudah sebutkan Supaya tidak ada transmisi antara si ibu dengan si bayinya Dan yang pasti dengan fasilitas lengkap untuk maternal yaitu ibu dan juga untuk neonatal yaitu bulan saya Di situ akan disiagakan sebanyak tujuh dokter Ya, itu memang nanti di-backup dari UP2, dari raya yang 24 aja, pusat-pusat camatan bulan sawit Kemudian ada sekitar 15 bidan Dan kemudian yang pasti kolaborasi antara bidan dengan dokter Untuk menolong persoalan ibu-ibu dengan kondisi rapid, reaktif, ataupun juga dengan swab positif Jadi untuk ibu-ibu dengan kehamilan yang usia 37 sampai dengan 38 minggu Itu sudah kami lakukan pemeriksaan swab test di awal Jadi pada saat ibu itu akan melakukan persalinan Itu sudah jelas status covid yang ada sama ibu tersebut Jadi kalau misalnya dia status covid yang memang terlihat hasil swabnya negatif Berarti aman, dia akan masuk ke dalam layanan bersalin sahabat bunda yang ada di pusat-pusat camatan bulan sawit Tetapi bila hasil swabnya positif, itu akan dimasukkan ke dalam layanan Taman Cinta yang saat ini sedang kita buat Terima kasih